Pemirsa pada tahun 2022 mendatang, pemerintah Batanghari akan menyalurkan bantuan pipit atau benih padi sebanyak 34,5 ton. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada petani di Kecamatan Maru, Sebu Ulu. Kabar gembira bagi para petani padi di Kecamatan Maru, Sebu Ulu. Bagaimana tidak, pada tahun 2022 nanti pemerintah akan menyalurkan bantuan benih padi sebanyak 34,5 ton. Bantuan tersebut murni dari anggaran belanja daerah Kabupaten Batanghari yang menelan dana sebesar 414 juta rupiah. Sazili Musako, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura saat dikonfirmasi membenarkan bahwa adanya bantuan benih padi untuk Kecamatan Maru, Sebu Ulu. Dikatakan Sazili, untuk penyaluran direncanakan pada bulan Februari dan untuk syarat mendapatkan benih tersebut harus terdaftar sebagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapok Tan. Lanjut Sazili, untuk jumlah kelompok tani yang akan mendapatkan program tersebut sebanyak 45 kelompok tani dengan jumlah desa sebanyak 15 desa. Untuk desa yang mendapatkan sebanyak 15 desa yakni Desa Rengas 9, Kampung Baru, Sungai Ruan Ulu, Sungai Ruan Ilir, Bulu Kasab, Sungai Lingkar, Kelurahan Simpang, Sungai Rengas, Tebing Tinggi, Kembang Seri, Olak Kemang, Penincawan, Kembang Seri Baru, dan Desa Batu Sawar. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Multikultura, khususnya di bidang tanaman pangan, kita ada bantuan benih itu sekitar 34,500 ton, kilo. Di mana alokasi luas lahannya seluas lebih kurang 1.380 ton. Untuk jumlah sasaran gimana ini? Jumlah sasaran, wilayah sasarannya itu kebetulan kita untuk tahun 2022 ini kita arahkan, dialokasikan di Morsebolu. Khusus Morsebolu, karena musim tanam di Morsebolu lebih cepat dibandingkan daerah air. Johnny Firdaus, Cek TV, Melaporkan.